Labuan Airport Google thank you Sudah merekomendasikan nasi lemak bambu Wow Ternyata cukai yang 7 ringgit itu bayarnya Disini aku gak tau Disitu ada weekend market Hari ini hari Sabtu ya Jadi dari hotel ini tinggal nyebrang saja Tapi kayaknya jual minuman saja Semacamnya kita gerai malam semalam itu hari Semalam itu ya Week and market Jadi adanya di hari Sabtu saja Halo semuanya selamat pagi Dari Pulau Labuan pada pagi hari ini Ulan akan check out dan akan balik Ke Brunei Ini percutian paling tersingkat sepanjang Sejarah hidup aku guys Biasanya kalau cuti itu setidaknya pasti 1 minggu Atau 10 hari atau 2 minggu gitu ya Tetapi pada kali ini hanya 3 hari saja Memang jaraknya deket kan antara Brunei dengan Labuan Hanya kurang lebih 1-20 minit saja Memakai ferry dari terminal ferry setelah saat Dan karena aku sudah berada di Malaysia Tetapi ini bukan Sabah atau Sarawak ya Ini adalah wilayah persekutuan ya Jadi Labuan itu tidak masuk ke Sabah Tidak masuk juga ke Sarawak Tapi dia masuk ke wilayah persekutuan Jadi di Malaysia itu Informasi saja ada banyak negeri ya Negeri di dalam negara Aku gak hafal negeri-negerinya Sabah, Sarawak, wilayah persekutuan Ada Melaka Ada Pulau Pineng Ada Johor dan sebagainya Dan karena sudah berada di Malaysia Rasanya tidak abdol Tidak lengkap Kalau kita tidak mencicipi makanan khas dari Malaysia Jadi pada pagi hari ini Ulan akan bawa teman-teman semua Selepas breakfast di Le Senda Hotel ini Ulan akan bawa teman-teman Untuk makan nasi lemak Nasi lemak bambu ya Kenapa dinamakan nasi lemak bambu Apakah pingganya itu dari bambu Kita lihat saja Kenapa dinamakan semakin nasi lemak bambu Suggestion dari Google Letaknya gak jauh dari Le Senda ini Hanya kurang lebih 300 meter saja Kita akan jalan kaki Dan Ulan akan review Bagaimana sih nasi lemak yang ada di Pulau Labuan ini Walaupun sudah sering banget Ulan ya Review nasi lemak yang ada di Kuala Lumpur Di Brunei Dan pernah juga beberapa kali Bikin di rumah sendiri gitu ya Pagi-pagi di tepi pantai Aku gak tahu ini pantai apa ya Iseng saja tadi ke sini guys Pengen jalan-jalan saja Karena Ya keisengannya yang hakiki gitu kan Mau lihat-lihat pantai di Labuan Jadi banyak banget pantai di Labuan Karena kan pulau Labuan ini Berada di gini ya Pulau ini dikelilingi oleh laut ya Eh itu ada yang pakai perahu Kan kemana ini Cari ikan apa ya Ini ada yang mancing guys Tapi Ditinggal sama pemiliknya Pancingnya dibiarkan disini ya Ini loh Ini kalau di Indonesia itu kena ambil Ini namanya Lam Toro guys Tapi kalau disini itu Gak ada yang ngambil Di Brunei juga sama Buah ini itu gak ada yang kena ambil Padahal ini enak Di sayur Tapi sudah agak tua Di sebelah-sebelah sana itu Buahnya banget Sepanjang perjalanan menuju ke pantai Itu banyak banget ya Sayang banget Ini nenek aku dulu tuh Selalu diambilin Terus dimasak sama santan pedas gitu Ih aduh Aduh Angil Angil Ini di pinggir-pinggir jalan Menuju ke pantai Dan banyak banget ini Sampai tua-tua loh Sampai hitam-hitam gitu Gak ada yang ngambilin Nih Aku kasih lihat seperti ini Ini sudah aku coba Ini namanya adalah Petai Cina Ini Anak cicitnya dari jengkol Dari Petai guys Jadi ini paling kecil Kemudian kakaknya adalah Petai Kemudian Neneknya adalah jengkol atau jering ya Ini yang paling kecil Kejap Aku buka ya Kalau di kampung aku Namanya Lam Toro Jadi nenek aku tuh Biasanya masaknya Sama kelapa yang agak mudah diparut Kemudian dibungkus daun Dan di-steam Kayak gini Enak loh Yang belum tau ya cobain Biasanya juga dimakan mentah Sama urap gitu Enak Sebagai ulam ya Nyasar lagi Kita mau lihat airport Labuan Kemana kesini Ke kiri Masuk simpang ini ya guys Tadi baru lihat Kampung air Tapi gak aku videoin Ini adalah jalan ke airport Gak jauh dari bandar ya Eh cantik ya Penan kirinya Bukan mau ke airport guys Nah view nya mau ke airport nih Macam di Di temburong Ini bangunan apa Situs perbakala kali ya Labuan airport Ah Ini Kok sunyi Ini airport Tidak ada flight kali pagi ini ya Oh disini Airport Labuan Pengen tutup Iya betul Bagi kan orang pake ferry mungkin ya Kalau kesini Yah tutup loh Airport nya Gak ada orang sama sekali Cin Airport Labuan Katanya disini ada starbuck Dimana Dimana starbuck Di dalam kan Oh Ada mcdonald Ada mcdonald guys Ada 1-2 orang Dibuka dari jam 6 Ada mccafe Ini starbuck Ada starbuck Tiba e Ya wes lah Kita akan cari tau Berapa sih harga Seporsi nasi Lemak di pulau Labuan Si pulau bebas cukai ini Let's go Kita terus kesana Menyusur dari les Ini jalan kaki Jadi Aku pake topi Ini pukul 10 lebih Pukul 11 Nanti aku harus ke Ferry Terminal Ya Allah Puan Guys Tapi Kenceng banget Itunya Apa namanya Angin ya Jadi kita akan Menyusur kesana Di arah gede gede ini Kemudian kesana Eh Eh gak Salah Salah Ke arah sana Kalo gak salah Kesana Kalo gak kesana Kayak gak jauh deh 200 meter saja Dari lesenda ini 10 23 Anginnya itu loh Semilir Nah lumayan kan Menutupi dari terik matahari Pukul 11 30 Jadi menyusur saja Dari sana Dari lesenda Kemudian kita menyeberang Di parking Mobil Paking kereta Kemudian ke sono Ke sono Baru ini turis Kau pikir ini di Bali Itu lesenda Kemudian menyusur kesini Ada tulisan Tiger Kemudian kita kesini Ke kanan Lewat lorong ini guys Ada selatan Di light kitchen Uh Baunya Bau ikan goreng Itu enak banget Re Disambelin gitu Semalam Sudah jalan-jalan Disini ya Kalo malam ini Ramai banyak Kede-kede Ini buka Nah ini macam Kede-kede Lamanya gitu ya Ya sepoknya Jalan kaki deket Gak ada 5 menit 5 menit Saja Kita melewati Kede orang Ini lorong ya Ada taman Nah kan sudah datang Yang itu loh Depan itu Gak jauh kan ini Gak off loh kamera Eh motor Nyala Ayo kita bawa Disini tuh Saking aman ya Pakai motor itu Suka-suka Gak ada orang ngambil Iyalah di pulau Siapa juga Orang akan bawa kabur Kabur Mau nyelem apa Di sebelahnya Ada Labuan Viu Hotel Terus ini ada hotel Sky Global Budget-budget hotel gitu ya Ada Golden Mini Mart Semalam tuh duduk disini Macam taman gitu Banyak taman disini guys Bambu Nasi Lemak Wow Flavor Of sabahan Oh Oke Ada bambu-bambunya Di depan Makanya Dinamakan Nasi lemak Bambu Yang kubilang Kenapa dinamakan Nasi lemak Bambu Apakah dari bambu Tempatnya ini Ciri khasnya ini Ada bambu Tapi ini bambu Bukan asli guys Ini macam kayak ya Artificial gitu ya Kalau malam cantik Semalam tuh ku nampak Ada lampu-lampunya Ini menunya Ada Nasi lemak Ayam goreng Oh itu mie Mie goreng kan Bukan Ada Kari ayam Rendang ayam Terus ada Beef Eh Nasi lemak Tapi digoreng Terus minumannya Wow Eh tari Kopi pink Ada cindol Mantap Dari jam 9 pagi Sampai 8.30 malam Tapi semalam Kita jam 9 Masih buka Itu harganya Nasi lemak Ayam goreng Ini cindol Boleh? Enggak apa? Oke Oke Ada 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 Cucur Udang Ada Sate ayam Wow Ini kalau malam Enak nih Ini boleh add on Tambah ya Boleh tambah bilis Boleh tambah kacang Nasi banjir Nasi banjir Nasi banjir Nasi banjir itu apa tuh? Kalau nasi banjir apa tuh? Banjir Banjir Maksudnya? Dia pakai gulai kah? Dia pakai banjir Makan di sayur Oh Oke 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 Disini orang parkir motor suka-suka pun gak kena curi guys Karena Dicuri pun akan dibawa kemana kan? Sebuah pulau kan Kalau dibawa keluar pulau juga Pasti Nyelem ya Lagipun dari ujung ke ujung tuh satu jam saja sudah habis cerita Disini aku dua hari tuh loh sudah hafal jalanan-jalanannya Karena jalanannya ya cuma ini-ini saja Itu cepat banget Yang rendang Oh oke Kalau ayam goreng tuh ada kerisiknya seperti ini Ini yang rendang 17RM Yang ini harganya Rp15.90 Ini Rp17.90 Rp18 lah anggap saja ya Ayamnya tuh ada kerisiknya seperti ini guys Mau lihat Enak banget Mantap rek Semperisik Ini daging rendangnya cek uake Terus timurnya lebih panjang-panjang Wow lihat Wow Mantap mantap Selamat makan Dengan view Gatau jalan apa Pohon-pohon bambu Terus ini si panda pun lagi makan nasi lemak sekarang Panda sekarang tuh gak makan bambu Makanya nasi lemak guys Wow Sama rendang Terus kita bagi sambal Wow Jangan mau mantap Nasinya aku pulen Terus ada rasa Santannya aku terasa buanget guys Sambalnya gak seberapa pedes ya Sambalnya enak Ya Allah cowok taruh rasanya Ya Allah nyesel Kalau gak Nyobain Google thank you Sudah merekomendasikan nasi lemak bambu Di Labuan Pulau Labuan Ini makanya kayak dikejar-kejar Google Karena jam 11.00 Kalau peri Ini pukul 10.30 Ah cukup lah Sampai Enak sekali Rp6.000 Rp60.000 Hmm Tidak pakein pusu Nasinya ini Bukak deh Selasanya Bersama-sama enak Bagi sambal rendangnya Kuah rendang Hmm Terus ada telurnya juga Rp7.90 Ada cendol Sama Kecang hitam ya Hmm Santannya Lelehan santannya Jankuwentel guys Terus ini adalah es Yang diserut ya Gulanya Gula melakanya sendiri Jadi kita tuang seperti ini Ini menuangkan lahar Dari Gunung Merapi Terang kapal Wow Mantap Sudah akan habis Nasi Bener-bener pulen Bukan pulen Rasa Santannya itu Terasa banget ya Rendangnya pun Lumayan enak Rendangnya banyak Rendangnya Kimplek-kimplek Jangan banyak Santan nih Hmm Kayak gini Cendol 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 Jalur luangkan kuah Nes banget Jadi minumnya cendol Kamu tak di bawah kia 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 Sudah Makanya buru-buru Kayak dikejar Balik ke hotel Check out Kemudian kita lanjut ke Ferry Terminal Antar balik Kereta atau mobil Baru Masuk Karena aku sudah beli Tiketnya Jadi dapat dipastikan Pasti dapat tempat duduk Untuk hari ini Keberangkatan ke Brunei Kalau tidak Masih Harus Buru-buru Untuk Cari tiketnya Tapi sudah dapat Seatnya Dipastikan Sudah pasti Berangkat ke Brunei Balik ke Brunei Panas banget Cetar Goodbye Labuan Gak tau kapan kesini lagi Sobiku sampe terbang Udah mulan mau Beres-beres barang dulu ya Bye Leseda Labuan Kita check out Let's go balik ke Brunei Datang Labuan satu beg Balik juga satu beg Gak beranak-pinak Tapi dalamnya Lebih berat Ini satu jam Sebelum keberangkatan Masih Mau jalan Ke terminal ferry Untungnya terminal ferrynya Dari sini hanya Sekitar 3 menit Kalau jalan kaki pun Paling-paling ya 10 menitan Gitulah ya Panasnya Jetar Guys Hari Sabtu Hari Sabtu Jalanannya Lengang depan ini Adalah dataran Labuan Seberang sana itu Udah laut Depan sana itu Udah Ferry terminal Ini round about Dolphin Nah Datang sudah Terminal ferry Antara bangsa Labuan Ini guys Ini yang terramai Daripada airportnya Tadi kita ke airportnya Itu sepi kan ya Orang kebanyakan Datang kesini itu Pakai ferry ya Dari KK Dari Brunei Dari Filipin mungkin Teksi Kita parking disini Kembalikan mobil disini Bye bye Kereta sewa Thank you Kita kemarin Datang dari ujung Sebelah sana Kayaknya masuknya Dari sini guys ya Sudah jadi Suruh masuk Penumpang-penumpang Ke Brunei Tapi aku Bawa balik ke Brunei Ternyata cukai yang 7 ringit Itu bayarnya disini Aku gak tau Kupikir di dalam Saat kita masuk Tadi sudah akan boarding Cek tiket Ternyata kita belum bayar Cukai Terminal 7 RM per orang Aku paling akhir Di immigration Kemarin keluar Paling akhir Sekarang masuk pun Paling akhir Nah itulah Kapalnya yang kita pakai Kemarin Baliknya pun sama ya Yaudah Sampai disini Kayaknya vlognya Nanti ku Ku tambahin Sikit-sikit Kalau sekiranya Dia menarik Kalau gak Yaudah see you Sampai di Brunei Semuanya Let's go Kita boarding Masuk ke Oh Express Bukan deh Bukan Express Kinabalu Ini yang gak jalan Kemarin Tapi sudah ada Banyak ferry Kalau Express Kinabalu ini guys Ini yang akan aku naiki Tapi gak jadi Karena under repay Katanya rosak Yang ini itu Yang kemain rosak Sekarang sudah jalan Ini mungkin sore ini Baliknya ya Ke Brunei ini ya Kita yang depan itu Masih sama Tapi aku dapat cermin yang terang Kemarin cerminnya itu butek Sekarang terang Benderang Ini kayaknya kapal Ke mana ini guys Ke menumbuk mungkin ya Mungkin ya Agak kecil Coba lagi Labuan Gak tau kapan ya Yoh Bener-bener siuk banget guys Seronok banget di Labuan Bye-bye Ini sudah berangkat tepat Pukul 12 Tuh-tuh-tuh Labuan Maju 1 Ini yang dia Perahunya Eh ferrynya Ini yang bawa Mobil atau bawa kereta Ini ya Kalau gak salah Ini ke menumbuk Nih gede Ini kereta Atau mobilnya itu Bawah Cantik Tapi ombaknya Masih kuat Yang kita berangkat Itu hari guys Yang ini Dia macam slow gitu Macam tenang gitu ya Lautnya ya Jadi gak seberapa Macam kayak Singit kanan Singit kiri Macam gak miring-miring gitu Kapalnya Ya Kita tidur aku guys Ya ampun Sudah sampai Nah Kalau itu adalah Pulau Muara Besar Selamat menikmati 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 Terima kasih.